Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukos, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukos Nah, Sobat, bila Anda saat ini memiliki putra yang habis dikitkan Kemudian setelah luka kitannya sembuh atau kering Namun masih terjadi masalah, yaitu terjadinya pembengkakan di bagian bawah penis Nah, jadi apabila putra Anda mengalami hal seperti ini Ini Anda tidak perlu khawatir, ya Jadi ini adalah suatu kejadian yang biasa Jadi biasanya pembengkakan ini terjadi akibat cairan yang digunakan untuk membius putra Anda saat hitam Ini biasanya masih belum terserap dengan sempurna Nah, jadi apabila putra Anda mengalami hal seperti ini Ini tidak perlu dilakukan tindakan yang aneh-aneh Misalkan yang seperti sering dilakukan, yaitu Menempelkan batu panas atau besi panas di bagian yang bengkak ini Nah, ini sebaiknya tidak perlu dilakukan Karena hal ini justru akan mengakibatkan bengkak ini menjadi kempesnya lebih lama Nah, jadi selama bengkak ini tidak berwarna kemerahan Tidak terasa nyeri, tidak keluar nanah Ini Anda tidak perlu khawatir Berarti bengkak ini tidak disebabkan karena infeksi Jadi yang dilakukan apa untuk mengatasi masalah ini Yang perlu dilakukan, yaitu makan makanan yang bergisi Jadi makan daging, daging sapi, daging ayam Kemudian ikan laut, telur, makan sayur, makan buah Nah, insya Allah dengan makan makanan bergisi ini bisa membantu Luka kita cepat sembuh Termasuk bengkak ini tadi menjadi lebih cepat mengecil Nah, kemudian Tunggu saja Biasanya bengkak ini akan kempes Sekitar minggu ketiga sampai dengan minggu keempat Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan ini Jadi apabila Anda masih ragu-ragu Nah, sebaiknya Anda segera periksakan putra Anda ke dokter terdekat Agar lebih tenang Nah, sobat Semoga informasi ini bermanfaat Bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh